...untuk sokongan IAEA... Perang Rusia dan Ukraina masih menjadi fokus pembicaraan dalam sidang majelis umum PBB yang digelar di New York pada pekan ini. Dalam sidang itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan dunia agar tidak menyepelekan perang tersebut. Pasalnya, Macron khawatir Rusia akan menyerang negara lain setelah mengempur Ukraina. Menurut Macron, invasi Rusia ke Ukraina telah membangkitkan kembali imperialisme. Ia menyebut dampak terbesar perang ini adalah berubahnya tatanan global. Mahkamah Internasional pun telah menetapkan invasi Rusia sebagai tindakan ilegal. Untuk itu, Macron menyerukan PBB untuk mengupayakan solusi perdamaian. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, perang akan mengancam Eropa dan juga dunia. Ia pun khawatir Rusia akan menargetkan negara-negara lain menjadi sasaran berikutnya. Dalam kesempatan itu, Macron turut menyeroti langkah referendum Rusia di sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai. Ada empat wilayah yang melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah warga di wilayah tersebut ingin bergabung menjadi bagian dari Federasi Rusia. Referendum yang dicetuskan oleh Kremlin ini dipandang sebagai langkah menuju pencaplokan wilayah-wilayah Ukraina oleh Rusia. Otoritas Ukraina dan negara-negara barat mengecam referendum itu sebagai penipuan tanpa kekuatan hukum apapun yang mengikat. Ukraina pun mendesak Rusia agar melepas wilayah-wilayah yang diduduki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!